Intro Mega bintang Juventus, Cristiano Ronaldo diklaim bukan pecundang dan akan bertahan di Turin sampai menjuara Liga Champion. Keberlanjutan karir Cristiano Ronaldo di Juventus dipertanyakan usai sinyonya tua tersingkir di babak 16 besar Liga Champion. Menghadapi Porto di Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal melaju ke babak 8 besar karena kalah agresivitas gol tandang usai mengakhiri laga dengan kemenangan 3-2. Ronaldo menjadi sorotan dalam kekalahan yang dialami Juventus tersebut karena dianggap sebagai biang kerok terciptanya gol Porto yang membuat skor menjadi imbang 2-2. Dengan hasil buruk di Liga Champion itu, masa depan Ronaldo bareng Juventus pun jadi sorotan. Pasalnya, Ronaldo gagal membawa Juventus mencapai titik lebih tinggi dari perempat final Liga Champion. Performa Juventus malah cenderung memburuk dari musim ke musim bersama mantan pemain Real Madrid ini. Padahal, Ronaldo sengaja direkrut Juventus pada 2018 untuk mendongkrak performa sinyonya tua di Liga Champion. Namun, di tengah ketidakpastian masa depan di Turin, mega bintang asal Portugal ini diyakini tak akan menjadi pecundang. Mantan back Juventus, Nicola Le Grotagli mengatakan bahwa Ronaldo tak akan lari dari hasil buruk di Liga Champion. Mantan pemain Juventus itu juga mengatakan bahwa Ronaldo bakal mencoba peruntungannya sekali lagi di kompetisi Eropa. Ronaldo sendiri masih terikat kontrak berdurasi 4 tahun bersama Juventus yang akan berakhir pada tahun 2022.